Anda kembali lagi di CNN Indonesia Connected. Di segmen kali ini saya akan mengajak Anda kita akan flashback ke lagu-lagu masa kecil. Tapi sekarang ini lagunya liriknya beda, tapi iramanya sama lah ya. Tapi persoalannya justru, dampaknya. Kita akan lihat bagaimana gara-gara mengubah lirik lagu Potom Bebek Angsa, Wakil Ketua DPR, Fadlizon, dilaporkan kader Partai Solidaritas Indonesia ke Baris Grimpori. Nah pencetusnya tak lain adalah ubahan lirik ala Fadlizon yang katanya dianggap berpotensi menimbulkan pertikaian. Melalui akun Twitternya, Fadlizon mengunggah video yang berisi sejumlah orang menari menggunakan lagu Potom Bebek Angsa dengan lirik ubahannya. Sebelumnya pada 18 September lalu, Fadlizon memang menulis lirik lagu anak-anak Potom Bebek Angsa yang diubah sehingga bermuatan politis di akun Twitternya. Sejumlah lirik diganti menjadi kata-kata sindiran yang menyerang lawan politik pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Sandi. Video tarian dengan lagu Potom Bebek Angsa ala Fadlizon inilah yang kemudian dilaporkan kader Partai Solidaritas Indonesia, Rian Ernest. Dilansir CNN Indonesia.com, Rian Ernest beralasan melayangkan laporan ke polisi karena video yang diunggah Fadli berpotensi menimbulkan keresahan, ketidakpercayaan kepada pemerintah dan alat negara, serta keonaran dan perpecahan. Fadlizon pun sempat mengklarifikasi kembali melalui akun Twitternya pada 23 September lalu yang menyebutkan video tersebut dicuplik media sosialnya bukan buatan dirinya. Fadlizon siap melaporkan kembali kader PS Rian Ernest karena merasa difitnah. Saya polisikan balik, sederhana saja. Kreativitas itu tidak bisa dijudge atau dihakimi seperti itu, apalagi ini masalah yang sederhana. Saya kira sama dengan ada rencana mau mempolisikan siapa, yang impersonator yang meniru suara Pak Jokowi itu mahasiswa dari mana, saya kira apa yang dia lakukan itu kreatif. Meniru-niru seperti itu biasa saja, parodi apalagi di era demokrasi seperti sekarang. Di masa pemerintahan yang lalu saja di Pak SBE itu, Pak Butet dan banyak lagi seniman-seniman melakukan hal yang sama. Bahkan lebih sadis, lebih tajam gitu ya. Sadis dalam tanda petik lah gitu ya. Lebih tajam tapi juga tidak apa-apa. Itulah demokrasi. Itu bagian dari sebuah cara mengkritik. Menurutnya, lagu tersebut merupakan wujud ekspresi yang wajar. Lirik lagu potong bebek angsa gubahan Fadlizon menuai kontroversi karena dinilai syarat politik dengan menyerang orang yang disebutnya gagal urus bangsa. Kita bahas lagu potong bebek angsa, tapi bukan dengan musisi. Kali ini kita akan bersama Kang Acep Iwan Saidi, pakar semiotika. Kang Acep, selamat malam. Halo. Selamat malam. Kang Acep, ini mungkin sisi positifnya ternyata bukan hanya menjadi politisi, tapi ternyata juga punya bakat menjadi seorang musisi nih ya, Bang Fadli. Tapi dari sisi atau segi semiotikanya, Anda melihatnya apa nih, ada apa di balik lirik lagu ini? Ya, tadi kan disebut-sebut soal kreativitas ya, kaitannya dengan kreativitas. Nah, di dalam tradisi post-strukturalis atau di dalam tradisi post-modernitas, kreativitas memang bukan selalu harus yang baru ya. Peniruan-peniruan, mimik, mimesis ya, parodi dan lain-lain juga bagian dari kreativitas. Tetapi jangan lupa bahwa pesan dan makna di dalam tradisi post-modernitas dan post-strukturalis juga selalu dia mengikuti konteksnya ya, artinya pesan dan makna itu tertunda pada konteksnya. Nah, pada titik itu saya kurang berkenan kalau apa yang dilakukan oleh Bung Fadli John itu dikategorikan sebagai sebuah kreativitas ya. Kenapa? Bagi saya, karena ini muatan politiknya terlalu kental dan lagu ini bertendensi mendiskreditkan satu kelompok, di mana hari ini, hari-hari ini dan beberapa bulan ke depan kita akan selalu berada dalam situasi itu. Jadi menurut saya, apa namanya, agak kurang pas kalau ini disebut sebagai kreativitas karena ketika dia dilempar ke publik, maka akan ada asosiasi-asosiasi yang negatif menurut saya gitu. Jadi saya juga sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh Bung Fadli John itu dalam konteks kultur ya, dalam konteks kultur. Tadi disebut bahwa demokrasi, betul kita sedang berada di dalam pembelajaran pesta demokrasi ya. Tapi saya kira demokrasi dalam konteks kultural, itu juga ada batas, ada superstruktur yang membatasinya, yaitu kebudayaan kita sendiri. Jadi menurut saya, kita tidak berdemokrasi ala Barat, ya kita tidak berdemokrasi yang sebebas-bebasnya demokrasi, tapi demokrasi yang kultural menurut saya, jadi ini juga harus dilihat gitu loh. Saya pikir seperti itu Mbak Tiffany. Jadi ini kreativitas dalam bentuk suara demokrasi, tapi yang tidak pada tempatnya ya. Kalau misalnya Anda lihat seperti apa yang disampaikan oleh PSI, ini melihat sebagai sindiranitas atau pelecehan terhadap lembaga negara Aka gitu, atau seperti apa? Ya, saya tidak mau masuk ke wilayah pertarungannya atau pertentangannya dengan PSI atau lembaga yang lain ya. Saya lebih ingin masuk pada situasi atau pada konteks kulturalnya, yang juga ingin saya sayangkan adalah ini lagu anak-anak ya, lagu anak-anak dan dikutip kemudian ditarik ke dunia dewasa, ke dunia politik. Jadi di situ terjadi politisasi atas dunia anak-anak, ini yang berbahaya menurut saya, ini yang tidak boleh dilakukan. Kalau tadi persoalan yang ditanyakan oleh Mbak Tiffany soal, apa namanya, soal sindiran terhadap lembaga negara atau apapun itu seperti diajukan oleh PSI itu, secara tekstual memang tidak ada lembaga yang ditunjuk di situ ya. Secara harafiah atau secara denotatif itu memang pesannya tidak menunjuk ke sana. Nah, tetapi dalam secara konteks, secara konteksual dan kita tahu bahwa tekst itu tidak pernah bisa dilepaskan dari konteks, maka pada titik itu mau tidak mau memang dia akan menyasar ke wilayah-wilayah seperti yang disebut oleh PSI. Tetapi saya tidak punya kompetensi untuk berbicara soal itu gitu ya. Barangkali orang-orang di dunia hukum tentu saja yang punya kompetensi itu. Kak Acep, ini kan kita bilang kan di masa-masa sensitif ya, di masa-masa sensitif, di masa-masa rawan, apalagi untuk menuju ke, ya selama beberapa bulan ke depan lah sampai dengan April nanti gitu. Anda melihat bagaimana sih perjalanan atau apa semiotika-semiotika yang terjadi selama ini untuk menuju pertarungan di Pilpres ini dari para elit-elit gitu, kader-kader, partai politik lainnya juga. Ada banyak yang mengejutkan, baik secara positif maupun negatif ya. Jangan jauh-jauh ya, yang kemarin setelah peristiwa pemungutan, pengambilan nomor urut itu, kemudian muncul banyak meme di dunia medsos ya, saya melihat banyak yang kreatif gitu ya, banyak yang positif, pertarungan yang sehat bagaimana meme yang satu bertetangan dengan meme yang lain gitu. Bagi saya ini mengejutkan dan sekaligus juga mengembirakan. Dan menurut saya kedua pihak itu harus dimotivasi sedemikian rupa untuk terus memompak kreatifitasnya. Pada saat yang sama juga masyarakat, kita lihat ini kan bukan hanya kedua kubu ini yang membuat meme, yang menyusun tanda-tanda yang kreatif itu, tetapi juga keterlibatan masyarakat. Dan ini menurut saya mengembirakan ya. Itu bagi saya tanda-tanda positif yang harus disambut dalam situasi hari ini ya, dalam konteks perpolitikan kita, persaingan menuju kursi 1 RI pada tahun 2019 nanti. Tetapi saya juga melihat hal-hal yang negatif, yang mengejutkan hal yang negatif. Ya salah satunya menurut saya apa yang dilakukan oleh Bumpar Lijon ini. Ya ini sangat mengejutkan dalam pengertian negatif. Saya tadi berpikir, apa tidak ada yang lain gitu loh ya. Apa tidak ada yang lain yang bisa dikreatifkan gitu kan, tindakan-tindakan kreatif pada wilayah-wilayah lain yang lebih konstruktif. Dan menurut saya ini juga pentraproduktif bagi kelompoknya Pak Prabowo sendiri, pada kubu Pak Prabowo sendiri ya. Kecuali kalau memang Bumpar Lijon itu mau berkampanye kepada para pendukungnya. Kita harus ingat bahwa kampanye itu tidak ditujukan untuk para pendukung, tapi seharusnya kampanye itu ditujukan kepada mereka yang berada pada suara mengambang. Atau kalau bisa ditujukan kepada lawan. Bagaimana kemudian meraih simpati lawan sehingga suara-suara di lawan itu pindah ke kubu kita. Nah kalau dengan situasi ini kan malah jadi orang yang di suara mengambang apalagi yang dilawan, kan malah kemudian akan menandinginya, akan mungkin kembali akan nyinyir melihat itu. Saya melihat juga sudah ada balasan-balasan atas lagu ini gitu loh ya. Jadi kan ini menjadi tidak kondusif, tidak kondusif situasinya. Oke, Kang Acep terakhir ngomongin soal semitika politik, apa yang terjadi di tahun politik di sekarang, di 2000 apa, menuju ke 2019 nanti. Jadi kalau Kang Acep bandingkan misalnya dengan tahun politik di 2014, di 5 tahun yang lalu, seberapa signifikan perubahannya? Konteksnya memang berubah ya, karena ada peristiwa-peristiwa lain yang mendahului peristiwa tahun 2019 ini. Misalnya pilkada di DKI. Menurut saya kemarin juga pada pilkada serentak kemarin, ya kan, pada pilkada serentak kemarin juga kita menangkap nuansa itu. Jadi masih ada sisa-sisa memang, apa namanya, pertentangan dari 2014 yang semakin menajam karena beberapa peristiwa sebelumnya gitu loh ya. Saya melihat itu. Tapi saya berharap ke depan bahwa ini tidak berlanjut pada wilayah negatifnya, tapi kita akan bermain banyak, memproduksi tanda, mengirim pesan-pesan dalam wilayah, dalam konteks yang positif. Saya ingin kembali ke lagu tadi ya, ke lagu yang di-create oleh Bum Fadli Jon itu. Bagi saya yang sangat, ya Fadli Jon, bagi saya yang menyesakkan saya itu adalah, ini lagu anak-anak dan dia akan tersimpan di memori anak-anak yang mungkin waktunya akan begitu lama, ya. Jadi menurut saya ini berbahayanya di sini secara psikologis gitu loh ya. Cuali kalau dia lagu orang dewasa, ini anak-anak dan kita tahu lagu anak-anak potong bebek itu sangat populer. Banyak dinyanyikan. Bagaimana kalau ini terus dinyanyikan oleh anak-anak dan menjadi ingatan masuk ke dalam memori anak-anak. Jadi dia akan masuk kepada imaji-imaji yang memecahkan ya, imaji-imaji yang mengejek, saling mengejek dan seterusnya. Lepas dari konteks apapun itu. Ini menurut saya yang paling berbahaya di dalam kreatifitas semacam ini gitu loh. Oke, terima kasih Kang Acep. Kita waktunya sangat terbatas, tapi kita mendapatkan informasi yang sangat komprehensif dari penjelata, dari terkait dengan semiotika politik tadi. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini, Kang Acep dari Bandung, Jawa Barat. Dari topik mengenai polemik, lagu potong bebek angsa yang digubah. Kita akan lihat kata apa saja yang dicuitkan oleh netizen melalui data ontologi berikut yang dikurasi dari tim Transmedia Sosial. Saya akan buka yang pertama, katanya ada kata campaign, ada kampanye. Kemudian yang menjadi sorotan juga, ada lirik. Dan saya buka berikutnya, ada demokrasi. Sementara itu kata lain yang juga terkait adalah Twitter, fitnah, damai, dan politik. Oke, saya tutup data ontologinya. Saya akan buka, kita akan lihat seperti apa komentar dari warganet. Ini sebenarnya membangkitkan pengetahuan memori lagi ya, terkait dengan lagu potong bebek angsa. Kita lihat yang pertama, dari Edmein Dianasari, 7. Benar ya? Oke, jika Pak Kasur masih sugeng sekarang ini, beliau pasti nangis sedih nih mendengar lagu kebanggaannya potong bebek angsa. Malah dijadikan lagu provokasi politik oleh oknum yang gak bertanggung jawab. Kemudian dari Mas Guntur Omli, ini soal martabat politik dan demokrasi kita. Kalau cuma provokasi dan nyebarin kebencian, sekalian aja ke suriasana katanya ikut perang. Nah loh, kemudian ini juga dari perwakilan PSI, eh kok salah maksud saya Ernest Prakasa. Dengan nada sarkastik, segala lagu potong bebek angsa dipakai buatnya fitnah, sungguh akan jadi kempen, kampanye yang sangat amat damai ya. Dan yang terakhir dari Ed N underscore Dears, melihat kejadian Fadlizon, bebek angsa. Kemudian kemarin yang lagi ada Pak SBY, walk out. Saya kira akan ada banyak drama lain dari para politisi di semua level. Rasanya masa kampanye sampai hari pemilihan itu terlalu lama. Energi bangsa habis tersandera masalah politik katanya. Terima kasih telah menonton!